Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bagaimana kabar kalian baik-baik saja kan pada kesempatan yang sangat baik ini Bapak akan menyampaikan materi PJOK kelas 4 pelajaran 2 sub pelajaran 3 kebugaran jasmani Oke anak-anak Mari kita simak penjelasan berikut ini sebelum kita masuk ke materi perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran ini setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan dapat satu memahami tentang manfaat kebugaran jasmani latihan daya tahan dan kekuatan otot dua mempraktikkan latihan kebugaran jasmani latihan daya tahan dan kekuatan otot Nah sekarang kita masuk ke materi apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kebugaran jasmani dalam materi kebugaran jasmani ada dua macam yang akan kita pelajari yaitu latihan daya tahan dan latihan kekuatan otot latihan daya tahan dan kekuatan otot kekuatan otot adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal sedangkan daya tahan otot adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan sesuatu beban sub maksimal dalam jangka waktu tertentu bentuknya latihan beban seperti latihan dan beban memakai dumbbell game machine strike band medicine ball atau sit up push up dan squat jam nah anak-anak sekarang kita bahas satu persatu yang pertama yaitu latihan daya tahan memiliki daya tahan dengan stamina tubuh yang baik adalah keinginan semua orang dengan stamina tubuh yang kuat akan menjauhkan diri anda dari berbagai penyakit penyakit ringan bahkan penyakit yang kronis atau penyakit parah ada bermacam-macam latihan daya tahan salah satunya yaitu lari santai atau jogging lari santai atau jogging adalah bentuk berlari dengan langkah berlahan atau santai tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik dengan tekanan yang lebih sedikit pada tubuh daripada berlari lebih cepat tetapi lebih dari berjalan atau untuk mempertahankan kecepatan tetap untuk jangka waktu yang lebih lama yang kedua yaitu latihan kekuatan otot untuk latihan kekuatan otot nanti yang kita akan bahas yaitu ada dua macam yaitu squat jump dan push up latihan kekuatan otot dengan cara squat jump squat jump adalah gerakan untuk melatih otot paha pinggul dan bokong latihan ini juga mampu memperkuat hamstring, tulang, ligmen, dan tendon di bagian bawah tubuh gerakan squat jump yang pertama berkata 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 yang terakhir Mendaratlah secara berlahan dengan posisi jongkok Nah lebih jelasnya lagi silahkan kalian melihat contoh pada gambar Latihan kekuatan otot selanjutnya yaitu push up Push up adalah cara yang efektif untuk memperkuat otot dada dan lengan Dan manfaatnya dapat ditingkatkan dengan mudah ketika Anda bertambah kuat Push up yang sederhana tidak memerlukan peralatan selain berat badan dan lengan Anda sendiri Dan latihan ini dapat dilakukan dimana saja Asalkan ada permukaan yang keras dengan cukup ruang bagi Anda untuk berbaring mendatar Cara melakukan gerakan push up yaitu 1. Tengkurup di atas lantai 2. Angkat tubuh menggunakan lengan dengan kuat 3. Turunkan tubuh sejajar dengan siku Sehingga terlihat membentuk sudut 90 derajat Lakukan gerakan itu berulang-ulang Untuk lebih memahaminya Kalian lihat contoh pada gambar Nah sampai disini apakah kalian sudah memahaminya Jika kalian belum memahaminya Silahkan kalian bertanya Sekarang bapak akan memberikan tugas pada kalian Tugasnya yaitu Melakukan pemanasan dengan berlari santai Atau jogging Selama 5 menit tanpa berhenti Kemudian Kalian mempraktikkan gerakan latihan untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot Atau squat jump dan push up Nah itu tadi anak-anak Yang bisa bapak sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga anak-anak bisa memahaminya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Salam olahraga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax